Halo guys Assalamualaikum selamat datang di channel Dewa Dewi Gimana masih semangat buat channelnya? Belum menyerah kan? Jangan dong ya Simple kok buat channel itu Bahkan jauh lebih sulit kalau kerja di kantoran Belum stressnya Ngikuti aturan atasan yang selalu merasa paling benar Belum lagi ada perundungan atau bully Sesama rekan kerja Dan yang lebih parah lagi Tidak fleksibelnya jam kerja Karena kalau kerja kantoran kan harus ngikuti jam kantor sesuai aturan Belum lagi kalau beruntung dikasih jam lembur Tapi gak ada petupa lembur Luar biasa memang Oke kembali ke masalah channel youtube Simple registrasi gratis Ya hanya bermodalkan kuota sih Setelah registrasi udah bisa langsung upload video Kalau beruntung video yang di upload viral Jadi cepat banyak dapat viewersnya Kerja di perusahaan Harus melewati beberapa proses seleksi administrasi Psikotest Lalu interview Belum lagi kalau beruntung Malah disuruh bayar Seperti video yang pernah trending di youtube Indonesia pada waktu itu Oke saya gak akan melanjutkan aib-aib kalau kerja di kantoran Karena pasti akan selalu ada baik dan buruknya Dan itu pilihan masing-masing individu Disini saya mau fokus masalah video youtube yang populer Dan apa itu konten evergreen Sebelum ke arah situ Saya mau membicarakan cara membangun channel Yang pertama itu ada niat Karena tanpa niat orang hanya bakalan stuck di mimpi aja Menghalu istilahnya kalau sekarang ini Lalu yang kedua itu kita harus ada ide Kita sebagai manusia diberi akal Ide itu pasti ada Mungkin bisa melalui referensi orang lain Atau dari pengalaman diri sendiri Itu pasti ada Yang ketiga itu aksi Nah setiap orang bisa memiliki ide kamu Tapi gak semua bisa mencuri tindakanmu Itu omongannya Nadima Karim Ex-CEO Gojek Yang sekarang udah menjabah jadi menteri pendidikan Lalu selanjutnya kreativitas Di youtube kita dituntut-tuntut kreatif Apa alasannya? Yang pertama karena ada hak cipta Kita gak bisa salcomat video orang Yang kedua sebagai pembeda Mungkin temanya sama Tapi pastikan cara pembuatan videonya berbeda Nah setelah 4 poin tadi udah dirasa lengkap Sekarang kita bahas cara buat channel youtube Supaya populer Yang pertama Buatlah topik trending dalam konten anda Cek nih lagi trending apa di youtube Misal Waktu itu lagi banyak banget cover lagu Aisyah Istri Rasulullah Coba amati pelajari lalu tiru Buat sekreatif mungkin Tapi tanpa menghilangkan jati diri channel temen-temen Yang kedua Coba buat konten yang evergreen Atau everlasting Ibarat pohon ditebang itu mau dijadiin membel nih misalkan Nah baiknya kan dilakukan penanaman kembali pohon untuk penghijauan ya Nah kalau di channel youtube itu istilahnya buat konten yang videonya bakal ditonton Sampai beberapa tahun ke depan Contoh kalau di channel saya itu konten peralatan bayi Itu saya dan istri kan ada buat konten tentang itu Aman untuk ditonton sampai beberapa tahun kemudian Karena kan bisa dijadikan referensi untuk orang tua yang Mempunyai anak bayi Atau akan memiliki anak gitu ya Lalu yang ketiga muncul di mesin pencari Youtube itu kan udah jadi website mesin pencari terbesar kedua Setelah google Dimana google itu sendiri adalah perusahaan induknya Nah disini temen-temen buat deskripsi nih di bawah video itu Deskripsi selengkap mungkin Supaya kalimat yang kemungkinan bakal dicari orang yang muncul adalah video dari temen-temen Nah itu aja Mungkin sharing singkat dari saya Mungkin kalau ada temen-temen menambahkan bisa tulis di kolom komentar Sekian video kali ini Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax